Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mey atau Ibu Miryani. Pada sesi ini kita akan membahas topik Data Flow Diagram for Production Cycle. Setelah mempelajari video ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan Data Flow Diagram Documentation for Production Cycle, membuat Data Flow Diagram Documentation for Production Cycle. Kita baca soal, modul 11, Documentation for Production Cycle. Sebuah perusahaan furniture menerima order untuk membuat sebuah lemari. Proses bisnis yang terjadi adalah sebagai berikut. Bagian penjualan membuat booking order sebanyak dua rangkap. Kemudian menyerahkan booking order asli ke bagian produksi dan tembusan ke pelanggan. Setelah menerima pembayaran uang muka, bagian penjualan membuat laporan penerimaan pembayaran. Sebanyak tiga rangkap untuk manajer ke bagian keuangan dan diarsipkan. Uang muka hasil penjualan diserahkan ke bagian keuangan. Bagian produksi membuat dokumen permintaan bahan baku. Berdasarkan booking order ke bagian gudang dan meminta tenaga kerja dengan membuat dokumen tenaga kerja. Ke bagian personalia. Kemudian semua tenaga kerja memproses bahan baku menjadi lemari dan diserahkan ke bagian penjualan. Bagian gudang berdasarkan dokumen PBB. Dari bagian produksi menyiapkan bahan baku dan dokumen informasi biaya bahan baku sebanyak dua rangkap untuk manajer dan diarsipkan. Bagian personalia berdasarkan dokumen tenaga kerja. Mendugaskan tenaga kerja dan mengirimkan dokumen informasi tenaga kerja ke bagian produksi. Kemudian membuat laporan biaya tenaga kerja sebanyak dua rangkap untuk manajer dan diarsipkan. Bagian penjualan setelah menerima lemari dari bagian produksi, menyerahkan lemari ke pelanggan, menerima uang sisa pelunasan dari pesanan, dan diserahkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan membuat laporan penghasilan rangkap dua untuk manajer dan diarsipkan. Tugas buatlah dokumen konteks diagram data flow diagram level 0 dari narasi di atas. Pada video ini kita akan membuat DFD level 0 atau data flow diagram level 0. Pada video sebelumnya kita sudah membuat konteks diagram. Kita buka visio, punya ibu versi 2013. Pada versi yang berbeda atau 2010 atau 2016, kurang lebih mirip ya. Oke, akan muncul seperti ini. Ibu mau buat pakla ini ajalah data flow model diagram. Oke, kita besarkan ini. Nah, selesai soal yang kita baca ada apa saja. Ada proses, kita naikin ke atas ya. Ada proses, sesuai soal. Misalnya ada proses, pengiriman data. Terus saya disoal ya. 1.0 misalnya. Simbolnya sudah proses ya. Simbolnya sudah proses, pengiriman data. Lalu ada RSIB. Ini ada data store, penyimpanan data atau RSIB. Klik kanan, attack. Tulis RSIB. Lalu ada proses apa lagi. Kalau konteks diagram kita langsung. Kalau ini ada. Ada prosesnya apa saja. Persiapan produksi. 2.0, persiapan produksi. Lalu ada proses. Cost accounting. Oke, nah ada entitas yang terlibat siapa saja. Sesuai soal yang sudah kita baca. Ada bagian penjualan. Ada bagian personalnya. Ada bagian salahnya. Harusnya simbolnya milik saja kalau salah. Bukan proses, tapi interface atau entitas yang terlibat. Ada bagian gudang. 2 kali bagian gudang. Lalu ada bagian produksi. Ada bagian pelanggan. Ada bagian manager. Ada bagian keuangan. Oke. Sesuai soal yang sudah kita baca tadi. Nah, pertama dulu. Bagian penjualan. Bagian penjualan kita pakai data flow. Bagian penjualan. Sesuai soal tadi ya. Bagian penjualan. Membuat booking order sebanyak 2 rangka. Kemudian mereka menyerahkan booking order asli ke bagian produksi. Tembusan ke pelanggan. Kita pakai ini. Bisa nggak? Kalau nggak ya pakai konektor aja. Oke. Nggak ada panahnya. Pakai ini. Klik kanan. Format shape. Line. Pilih ini. And a row type. Klik kanan 2 kali. Klik 2 kali. Nah, ini ada booking order. Bagian penjualan. Mengirimkan booking order ke proses ya. Ini proses pengiriman data. Jadi, proses dari proses ke bagian produksi. Ke bagian produksi. n row. Oke. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Booking order. Booking order. Lalu, ke tembusan booking order ke pelanggan. Tembusan booking order ke pelanggan. Klik 2 kali. Booking order. Tembusan. Oke. Jadi, bagian penjualan. Booking order ke proses ya. Ini pengiriman data. Dan proses pengiriman data. Mengirimkan booking order ke bagian produksi. Dan mengirimkan pengiriman data. Mengirimkan booking order. Tembusan ke pelanggan. Oke. Lalu, berikutnya. Bagian penjualan. Pelanggan. Berikutnya, pelanggan mengirimkan. Sesuai soal ya. Pelanggan. Kita kasih panah. Panah ini. Panahnya harus ini. Panahnya, panah ini. Sama. Ini. Begin. 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 Pakai ini. Jadi, pelanggan. Delete. Dari pelanggan memberikan bukti pelunasan DP. Tadi di soal ya. Oke. Ya. Pelanggan memberikan bukti pengulasi ke proses pengiriman data. Bukti pelunasan DP. Oke. Dari pengiriman data. Mengirimkan ke bagian penjualan. Bukti pelunasan DP. Lalu, berikutnya, bagian penjualan. Bagian penjualan. Membuat LPP sesuai soal ya. Masuk dulu ke pengiriman data. LPP. Masuk ke pengiriman LPP. Dari pengiriman data, mengirimkan LPP ke bagian manager. Mengirim LPP ke manager. Biar enggak ketimpa. Dari pengiriman data, mengirim ke manager. Ini ya. LPP. Ketimpa enggak ya. Ketimpa ya. Supaya enggak ketimpa. Mungkin ini tarik pengiriman data, mengirim ke manager. Oh, atau gini aja ya. Ininya kita matiin dulu. Manager-nya tarik aja ke sini ya. RIPO-RIPO. Iya. Konektor. Iya. Apakah ini? D-link. Nah, ini konektor. Kita pakai in data flow. Kontrol. Data flow. Konektor. Data flow. Dari pengiriman data, mengirimkan LPP ke manager dan ke bagian keuangan. LPP. Oke. Lalu ke bagian keuangan. Bagian keuangan kita tarik ke atas. Ini kita tarik ke atas. Jadi bagian. pengiriman data, mengirimkan LPP juga ke bagian LPP. Nah, ke bagian keuangan. Lalu satu di arsip ya. Satu RPP di arsip. Arsip. LPP. Klik dua kali. LPP. Oke. Oke. Lalu bagian produksi sesuai soal. Teman-teman diharapkan membaca soal tiga kali. Bagian produksi. Mengirimkan dok biaya bahan baku ke persiapan produksi. Disini. Oke. Disini klik dua kali. Biaya bahan baku. Biaya. Bebe ya. Bahan baku ke persiapan produksi. Dari persiapan produksi mengirimkan ke manager. Biaya bahan baku kirim ke manager. Biaya bahan baku. Bebe, biaya bahan baku. Lalu satu di arsip ya. Sini. Sini. Biaya. Satu di arsip. Oke. Lalu berikutnya ada bagian. Personalia. Bagian personalia. Biaya tenaga kerja ke pengiriman data. Klik dua kali. Biaya tenaga kerja ya. Biaya tenaga kerja ke pengiriman data. Lalu bagian personalia mengirimkan juga ke bagian produksi. Biaya kerja. Bagian personalia mengirimkan juga ke cost accounting. Klik dua kali. Biaya tenaga kerja. Lalu. Dari. Bagian personalia mengirimkan biaya tenaga kerja ke pengiriman data, ke persiapan produksi, ke cost accounting. Lalu mengirimkan persiapan produksi, mengirimkan biaya tenaga kerja ke manager. Ke manager. Biaya. Dan kerja. Ke manager. Oke. Atau mau prosesnya dari pengiriman data, biaya tenaga kerja, ke juga boleh. Intinya tujuan akhirnya sama, ibu betulkan. Oke. Melalui. Boleh. Lalu berikutnya ada bagian personalia mengirimkan laporan biaya tenaga kerja. ke pengiriman data, bagian personalia, bagian personalia mengirimkan laporan biaya tenaga kerja ke pengiriman data, bagian personalia juga mengirimkan laporan biaya tenaga kerja ke bagian, ke proses persiapan produksi. Ini ya. Laporan biaya tenaga kerja ke, ini kita besarkan. Oke. Lalu, dari cost accounting, laporan biaya tenaga kerja ke manager. Jadi, bagian personalia mengirimkan laporan biaya tenaga kerja ke cost accounting dan ke pengiriman data. Bisa dari pengiriman data, kirim ke cost accounting boleh, langsung dari bagian personaliat, proses ke pengiriman data boleh, bagian personaliat, proses ke bagian produksi juga boleh. Kalau ibu tak pernah lagi, kami berantakan banget, pusing ya. Intinya, tujuan akhirnya sama. Cost accounting, memberikan laporan biaya tenaga kerja ke manager. Mau dari proses pengiriman data ke proses, kos accounting boleh, langsung juga boleh. Nah, ini bagian laporan biaya tenaga kerja. Jadi, dari cost accounting memberikan laporan biaya tenaga kerja. Oke, lalu bagian keuangan, bagian keuangan ini kita tarik, kita lepas tananya ya. Nanti kita tarik. Bagian keuangan nubah LPH, masuk ke pengiriman data. LPH masuk ke pengiriman data, ini yang kita klik dua kali. LPH, LPH masuk ke pengiriman data. Dari pengiriman data ke manager, dari pengiriman data memberikan LPH ke manager. LPH, oke. Lalu satu di aksip. Pengiriman data, satu aksip LPH. Klik dua kali LPH. Oke, nah. Selesai deh, teman-teman. Coba dilatih-latih ya. Kira-kira seperti ini. Kalau bingung, coba buat satu-satu dulu prosesnya. Bagian penjualan melakukan apa, bagian personalnya melakukan apa, bagian kuda melakukan apa, bagian keuangan melakukan apa, bagian produksi melakukan apa. Data flow diagramnya seperti apa. Bagian penjualan data flow diagram seperti apa. Kalau digabung jadinya begini. Kalau menggunakan visio, ya seperti ini. Ada software lain yang lebih tepat membuat data flow diagram. Tapi kita mempelajari visio dalam membuat data flow diagram. Oke. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa.